Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bungkulu tahun 2022 lalu mencatat, 150 orang dinyatakan positif terjakit HIV AIDS. Kasus HIV AIDS di Kota Bungkulu mengkhawatirkan pasalnya tahun 2021 lalu yang tercatat positif HIV AIDS kurang dari 100 orang. Namun di tahun 2022 setelah Dinas Kesehatan Kota Bungkulu melakukan screening 9.903 orang, hasilnya sangat mengejutkan. Dari tahun sebelumnya atau meningkat menjadi 150 orang dinyatakan positif terjangkit HIV AIDS. Kepala Bidang Penjagaan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bungkulu Nelly Hartati menyampaikan jumlah itu merupakan kasus baru. Lebih menjadikan yang terjangkit merupakan usia produktif dari berbagai profesi. Terjadi peningkatan. Nah, kita berharap juga dukungan dari semuanya. Kejadian HIP banyak di usia produktif, 20 tahun terakhir. Jadi, membutuhkan peran semua pihak. Karena apa? Kita tidak mau ada generasi muda yang nantinya akan hilang. Karena apa? Karena dimakan penyakit ini. Kita berharap peran semuanya. Apabila ada yang punya faktor resiko atau berperilaku beresiko, mohon segera screening. Ditegaskan Nelly Hartati, semua yang terjangkit dalam pengawasan Dinas Kesehatan Kota Bungkulu. Dinkes juga terus melakukan pengawasan dan pencegahan secara dini. Setiap ibu hamil yang datang ke 20 bus KESMAS akan dilakukan screening. Kepada masyarakat di Imbau untuk terus waspada. Tim Liputan, TVRI Bungkulu melaporkan.